Dari soal ini diketahui suatu fungsi kuadrat melalui 3 titik dan yang ditanyakan adalah persamaan fungsi kuadratnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka disini perlu kita ketahui persamaan umum dari suatu fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Di mana disini kita akan mencari nilai A, B, dan C-nya dengan cara memasukkan ketiga titik tersebut ke dalam persamaan umumnya. Untuk titik yang pertama adalah min 2, min 6 akan kita masukkan ke dalam persamaan umumnya yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Y adalah min 6 sama dengan A dikalikan X adalah min 2 dikuadratkan plus B dikalikan dengan min 2 plus C. Sehingga min 6 sama dengan 4A min 2 B plus C. Ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Kemudian titik selanjutnya adalah titik 5, min 6. Akan kita masukkan ke dalam persamaan umumnya. Maka disini nilai Y-nya adalah min 6 sama dengan A dikalikan X-nya 5 maka 5 kuadrat maka ditambahkan dengan B dikalikan dengan 5 plus C. Sehingga min 6 sama dengan 25A plus 5B plus C. Ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Untuk titik selanjutnya adalah titik 1,6. Akan kita masukkan ke dalam persamaan umumnya dimana disini nilai Y-nya adalah 6 sama dengan A dikalikan dengan X kuadrat. X-nya adalah 1 maka dikalikan 1 kuadrat plus B dikalikan 1 plus C. Sehingga 6 sama dengan A plus B plus C. Ini kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Langkah selanjutnya untuk mencari nilai A, B, dan C maka disini kita akan melakukan eliminasi yaitu untuk yang pertama adalah eliminasi persamaan pertama dan yang ketiga. Dimana persamaan yang pertama adalah 4A-2B plus C sama dengan min 6 dan persamaan yang ketiga adalah A plus B plus C sama dengan 6. Untuk menghilangkan variabel C maka akan kita kurangi sehingga 4A dikurangi dengan A hasilnya adalah 3A, min 2B dikurangi dengan B hasilnya adalah min 3B, sama dengan min 6 dikurangi dengan 6 hasilnya adalah min 12. Ini kita sebut sebagai persamaan yang keempat. Langkah selanjutnya adalah eliminasi persamaan yang pertama dan yang kedua. Dimana persamaan yang pertama adalah 4A-2B. plus C sama dengan min 6 dan yang kedua adalah 25A plus 5B plus C sama dengan min 6. Akan kita kurangi supaya menghilangkan variabel C-nya. Maka disini 4A dikurangi dengan 25A hasilnya adalah min 21A. Kemudian min 2B dikurangi dengan 5B maka hasilnya adalah min 7B sama dengan negatif 6 dikurangi dengan negatif 6 maka hasilnya adalah 0. Ini kita sebut sebagai persamaan yang kelima. Langkah selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan yang keempat dan yang kelima. Dimana persamaan yang keempat adalah 3A-3B sama dengan min 12 dan persamaan yang kelima adalah min 21A-7B sama dengan 0. Disini kita akan menghilangkan variabel A sehingga untuk persamaan yang keempat akan kita kalikan dengan 7 dan persamaan yang kelima masih tetap kita kalikan dengan 1 sehingga menjadi 21A-21B sama dengan negatif 84. Kemudian untuk persamaan yang kelima adalah min 21A-7B sama dengan 0. Disini akan kita jumlahkan supaya menghilangkan variabel A sehingga disini sisanya adalah min 21B ditambahkan dengan min 7B maka hasilnya adalah min 28B sama dengan negatif 84 ditambahkan dengan 0 maka min 84. Sehingga nilai B-nya adalah min 84 dibagi dengan min 28 maka nilai B-nya adalah 3. Langkah selanjutnya untuk mencari nilai A maupun C maka kita akan memasukkan nilai B ke persamaan yang kelima. Di mana persamaan yang kelima adalah min 21A min 7B sama dengan 0 maka min 21A sama dengan 7B maka min 21A sama dengan 7 dikalikan B-nya adalah 3 maka disini nilai A-nya adalah 21 dibagi dengan min 21 atau nilai A-nya adalah negatif 1. Kemudian disini kita akan mencari nilai C dengan cara substitusi nilai A dan B ke dalam persamaan yang ketiga yaitu A plus B plus C sama dengan 6 di mana nilai A-nya adalah min 1 plus B-nya adalah 3. Lalu disini min 6 sama dengan C sehingga disini nilai C-nya adalah 4. Langkah selanjutnya kembali lagi pada soal bahwa yang diminta adalah persamaan fungsi kuadrat. Karena disini kita sudah menemukan nilai A-nya yaitu min 1 nilai B-nya adalah 3 dan nilai C-nya adalah 4 maka akan kita masukkan ke dalam rumus umum persamaan fungsi kuadrat tersebut. Sehingga fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A-nya adalah min 1 maka min X kuadrat lalu ditambahkan dengan B-nya adalah 3 maka 3X ditambahkan dengan nilai C-nya adalah 4. Sehingga fungsi kuadrat tersebut adalah min X kuadrat plus 3X plus 4. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.